Seorang pengunjung keji meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai tiga. Kepolisian memeriksa sejumlah saksi mata dan mengecek treadmill yang digunakan oleh korban. Didilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seorang pengunjung keji terjatuh dari jendela yang terbuka saat menggudakan treadmill. Kasat reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncorojati menerangkan. Pihaknya memeriksa saksi mata dan mengecek treadmill yang digunakan oleh korban. Berdasarkan kamera pengawas yang diamankan pihaknya, Trias menjelaskan diduga ada ketidaksegajaan dari salah satu pengunjung yang membuka salah satu jendela tempat korban terjatuh di bawah sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Ia menerangkan berdasarkan hasil pisum korban, mengalami sejumlah luka memar atau lebam di sekitar wajah dan badan, serta mengalami ruka robek di kepala yang menyebabkan pedarahan. Berdasarkan olah TKP, diketahui posisi jarak treadmill sangat dekat-dekat jendela, hanya berjarak 60 cm dan lebar jendela 90 cm. Kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan di sekitar wajah dan badan. Pada daya kiri kanan dan pipi, luka robek pada kepala. Nah, pada saat dilakukan pisum di rumah sakit pun, memang masih pendarahan di kepalanya itu masih tetap berdarah, pendarahan meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada fraktur pada tulang tengkorak, kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan kiri, memar pada bau kiri, memar pada punggung, dan pada betis. Pol Antonius Trias Kuncoro Jati berdegaskan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut, termasuk ada tidaknya usur dugaan kelayan dari pemilik kejim. Terima kasih telah menonton!